Kami menganggap bumi ini sebagai tubuh manusia, di mana batu itu adalah lambangnya sebagai tulang daripada manusia, air itu sebagai darah, dan tanah itu sebagai daging, dan hutan, rumput sebagai urat nadi, dan juga sebagai rambut. Nah, ketika salah satu diambil atau dihilangkan, ini sebenarnya lumpulah manusia seutuhnya, karena dia akan merasa sakit sekali. Terima kasih. Pegunungan Mutis, kawasan tertinggi di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Bentang alam hutan kering tropis yang unik, serta dihiasi dengan struktur bebatuan besar, padang rumput dan luas dengan berbagai hewan ternak melengkapi komposisi kehidupan di tempat ini. Di sini, kehidupan masyarakat adat begitu harmonis dengan alam mereka. Dari hutan, mereka mendapatkan air bersih, obat-obatan, sayur-sayuran, umbi-umbian, madu, dan pewarna alam untuk kain mereka. Kalau hutan atau air atau tanah tidak ada, maka petani juga tidak bisa bertani dengan baik. Bagaimana masyarakat bisa bertani dan bagaimana masyarakat ini bisa hidup, dan bagaimana kita bisa menikmati iklim yang baik dan juga kita bisa menikmati pangan yang bagus khususnya dan bagaimana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Ini sebenarnya tantangan-tantangan ini yang membuat saya untuk mau berjuang bersama-sama dengan masyarakat. Sejak kedatangan perusahaan tambang batu marmer, mereka merasakan dampak kerusakan alam seperti tanah longsor, pencemaran air dan udara, serta pasukan air bersih yang berkurang. Dan karena itu, masyarakat merapatkan barisan dan melawan kegiatan pertambangan marmer. Awalnya itu mereka masuk dengan tampak ada pemberituan kepada masyarakat yang ada di wilayah Molo. Tetapi ketika mereka lihat bahwa batu dipotong dan diangkut keluar, itu masyarakat bertanya, ini untuk apa? Mereka bertanya tetapi tidak ada yang menjawab. Sehingga mereka melihat bahwa setiap hari banyak batu yang dipotong dan juga banyak batu yang keluar dari kampung. Akhirnya dari persoalan itu, masyarakat mulai merasa bahwa ini seolah-olah membunuh manusia. karena daerah Molo ini adalah daerah hulu yang sebenarnya tidak boleh ada penembangan karena daerah yang suplai air untuk seluruh orang yang ada di Pulau Timur. Dulu kala, orang Timur itu tinggal bermukim mulai dari batu-batuan, dari gunung-gunung batu. Kenapa mereka bermukim di situ? Karena dari situlah muncul mata air abadi. Rupanya, batuan-batuan seperti Dinausus, batuan-batuan besar ini, adalah reservoir utama dari Pulau Timur. Dan ini yang kemudian menghidupi banyak hal di Pulau Timur. Seandainya batuan-batuan ini hancur, maka sebetulnya kita sedang merusak apa yang disebut sebagai reservoir air utama dari Pulau ini. Sungai akan berubah, ekosistem-ekosistem lain banyak berubah, dan akan terjadi perubahan yang luar biasa jika batuan-batuan ini tidak dilindungi. Masyarakat adat melakukan berbagai protes dalam menghentikan aktivitas tambang tersebut. Salah satu demonstrasi unik yang dilakukan oleh ibu-ibu di sini adalah menduduki lokasi tambang sambil menenun. Protes dengan menenun ini cukup unik. Karena saya sempat bicara dengan Aleta, bahwa ini sebetulnya ketika mereka protes dengan cara menenun, sebetulnya ini adalah bagian dari proses reedukasi, proses pencerahan kembali, tentang nilai. Tentang nilai dari budaya, dari kebudayaan yang dibangun oleh orang di Molo, orang di Timur. Kita tahu sendiri bahwa menenun itu semuanya berangkat dari alam. Kapasnya dibuat dari alam, mereka tanam kapas dan kemudian dipetik dan kemudian dibuat menjadi benang. Pewarnanya juga berangkat dari alam, dari hutan dan lain sebagainya. Rangkanya itu juga dibuat dari alam. Dan itu mengingatkan mereka untuk bahwa mereka hidup dari alam. Jika mereka tidak membuat kain tenun, mereka itu telanjang. Jadi mereka, dan ini adalah sebuah proses untuk mengingatkan orang bahwa mereka harus menghormati alam karena mereka hidup dari alam. Dengan demikian, mereka bisa kembali melihat ke masa lalu apa yang diwarisi oleh nenek moyang dan mereka melakukan kembali dan kemudian dari situ mereka akan menuju masa depan. Dengan restu para leluhur dan perjuangan tanpa kenal lelah, akhirnya masyarakat berhasil mengusir perusahaan tambang dari wilayah mereka. Sesudah demo ini, saya merasa senang dari hati nurani saya sebagai seorang ibu, saya merasa senang karena tidak merusakkan alam sehingga anak cucu, anak saya dan anak cucu, cecek, dan seterusnya mereka merasakan hasil kerja dari alam. Saya merasakan satu kebahagiaan tersendiri. Ketika gunung ini diselamatkan walaupun sudah cacat, satu hal yang sangat penting adalah menjadi satu pelajaran bagi masyarakat yang ada di Timor. Mereka bisa tahu bahwa kalau tambang datang seperti ini, ada kerusakan, ada kehilangan, tetapi kehilangan ini tidak ditanggung oleh investor atau oleh pemerintah, tetapi kerusakan dan kehilangan ini ditanggung oleh masyarakat yang berada di sekitar sini. Terima kasih telah menonton! Dengan semangat ingin terus menjaga wilayah mereka, masyarakat terus menanam dan memperbaiki kembali lahan yang telah rusak. Mama Aleta juga terus mengajak semua orang untuk mencintai lingkungan dan budaya yang mereka miliki. Keluarga harus mulai memperhatikan lingkungan, mulai menanam pohon, masyarakat juga mulai menanam pohon dan juga menjaga sumber-sumber air dan menunjukkan kepada orang lain bahwa ini cara yang terbaik dan cara yang tepat. Dan mulai keluarga mendidik anak-anak yang sedang mulai berkembang untuk mencintai lingkungan. salah satu produk budaya dari kawasan ini adalah kain tenun. Pengembangan tenun terus dilakukan. Saat ini, masyarakat menghidupkan kembali pengetahuan lokal tentang pewarna alam untuk kain mereka. warna-warni kain berpadu dengan keindahan alam Pegunungan Mutis diharapkan mampu memberikan kehidupan yang damai bagi masa depan masyarakat di sini. selamat menikmati 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 selamat menikmati